Anda mungkin tidak pernah berpikir tentang hal ini, tapi mengendarai mobil adalah sesuatu yang tidak mudah. Bayangkan Anda menjalankan mesin yang 20 kali lebih berat dan ratusan kali lebih kuat dari tubuh Anda. Jika rasanya seperti Anda sedang berjuang menginakkan seekor gajah besar, maka kegiatan mengemudi akan menjadi tugas berat. Dan jika Anda tidak bisa memegang kendali, itu akan menjadi hal yang menakutkan. Di Mazda, kami ingin mobil-mobil kami terasa seperti bagian dari Anda. Kami mengekspresikan perasaan ini sebagai Jinba Itai atau kuda dan penunggangnya adalah satu. Seekor kuda yang terlatih tidak akan terasa seperti binatang liar. Rasanya seperti perpanjangan tubuh dari penunggangnya mudah dikendalikan dengan refleks secepat kilat, dengan gerakan yang mengalir yang dapat dikontrol dengan sangat mudah. Ketika kekuatan intelektual kita menyatu dengan kekuatan mekanik mobil yang menakjubkan, hasilnya pasti lebih besar dari sinergi keduanya. Dengan Sky Active Technology, kami ingin meningkatkan spirit Jinba Itai sambil meningkatkan kinerja mobil-mobil kami terhadap lingkungan dan tetap menjaga keselamatan. Jadi kami fokus pada peningkatan unsur-unsur tersebut secara langsung, linear, dan ringan. Rasa langsung adalah semua tentang rasa menyatunya kita dengan mobil. Sehingga ketika Anda menginjak pedal gas, rasanya seolah Anda berkomunikasi langsung dengan mesin tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Dan ketika Anda memutar kemudi, responsnya tegas dan langsung, tidak loyo atau lembut. Untuk meningkatkan rasa langsung itu, kami telah merancang hal-hal yang contohnya dilakukan oleh para insinyur transmisi otomatis Sky Active Drive yang telah mengunci tenaga mesin hingga 90 persen dari sepanjang waktu. Tidak hanya 50 sampai 60 persen seperti pada sebagian besar mobil lainnya. Untuk memahami linearitas, bayangkan tentang bagaimana rasanya ketika terombang ambing di roller coaster. Meluncur dan tersentak mungkin terasa menyenangkan di wahana taman hiburan. Tetapi Anda tidak ingin hal ini hadir di dalam mobil Anda. Ketika mengemudi, pergerakan harus terasa halus dan berjalan bertahap, meningkat, atau menurun sesuai dengan prediksi seperti jalur linear. Hal ini akan menjadikan mobil lebih stabil, serta pengemudi akan lebih percaya diri. Sasis berperan besar dalam kontrol linear. Jadi kami menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya lebih baik. Seperti suspensi belakang untuk memastikan ban tetap melekat kuat di dalam, menjaga karet ban tetap merekat di jalan, dan kemudi yang responsif terus menjaga pengendalian linear. Mobil bergerak sesuai keinginan pengemudi tanpa roda yang tergelincir. Kami juga melakukan hal-hal lain, seperti membatasi dampak pengereman tanpa efek menukik atau memantul. Terakhir, bobot ringan menjadi hal yang sangat penting. Karena mobil yang ringan dan rigid tidak hanya akan lebih lincah dan gesit, tetapi juga lebih responsif dan linear. Berkat pendekatan Skyactiv Technology, kami mampu mengurangi berat kendaraan secara keseluruhan sebanyak 110 kg yang setara dengan 3 ekor anjing penarik kereta salju atau 1 pegulat sumo kecil. Untuk mencapai spirit Jinba Itai bukanlah tugas yang mudah, tapi cerita tentang sinergi manusia dan mesin ini adalah khas Mazda. Setelah satu dekade mengembangkan Skyactiv Technology, Jinba Itai kini lebih baik dari sebelumnya. Tapi jangan percaya begitu saja. Buktikan sendiri teknologi luar biasa ini di dealer Mazda terdekat. Skyactiv Technology dari Mazda. Masa depan berkendara dimulai dari sekarang. Hanya Mazda yang bisa. Bagaimana dengan mobil Anda? Samsung Bagaimana dengan mobil Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.